Satres narkoba Polres Kediri berhasil membongkar rumah produksi Pil Dobel L di Desa Wonojoyo, Gurah Kabupaten Kediri. Rumah kontrakan yang berhasil digrebek oleh jajaran Satres narkoba Polres Kediri ini, diketahui berada di Dusun Kerajaan Kidul. Dalam penggerebekan rumah yang digunakan untuk produksi Pil Dobel L itu, polisi berhasil mengamankan satu orang tersangka yang diketahui bernama Rindi Bayu Damara, 29 tahun. Tersangka Rindi diketahui baru mengontrak sekitar dua bulan di rumah milik Nurkolis. Pengungkapan kasus ini diketahui berawal dari saat pihak kepolisian mengamankan tersangka Rindi, atas dasar penggunaan narkotika jenis sabu. Kemudian setelah dilakukan proses penyelidikan, hasilnya diketahui tersangka juga memproduksi Pil Dobel L di rumah kontrakannya. Polisi berhasil menemukan sejumlah barang bukti berupa Pil Dobel L yang siap edar, peralatan untuk memproduksi dan barang bukti lainnya. Di hadapan petugas, tersangka Rindi mengaku memproduksi Pil Dobel L secara autodidak. Pria yang sebelumnya berprofesi sebagai seorang kernet ini, hanya belajar dari konten Youtube untuk membuat ribuan Pil Dobel L dalam jangka waktu sehari saja. Terima kasih. Untuk TKP Terima kasih. 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 Rp80.000 sekali pengiriman. Terus seterusnya ini untuk diberikan beberapa jaringan atau apa 2 juta. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!